Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau video kali ini bahwa pengen mereview satu unit lagi dari mantan flagshipnya Samsung waktu itu dia launching di tahun 2019 ya ini adalah Samsung Galaxy S10 plus RAM 8 internal 128 GB warnanya prism Green seperti ini teman-teman resmi sein Indonesia jaringannya ini 4G ya untuk yang resmi Indonesia jaringannya 4G dan chipsetnya bukan Snapdragon ya tapi Exynos harganya Bang HP jual sebentar casanya Bang HP ambil dulu ya kita lanjut lagi harganya Bang HP jual ini handphone dan charger oriknya ya fast charging seperti ini contoh casanya teman-teman 4 250 4 juta 250 ribu ya udah termasuk terjangkau ya harganya nanti kita lihat untuk review lengkapnya harganya di unit ini kenapa harganya bisa murah sebagai informasi biar Bang HP enggak tebak-tebak ukuran layar ya karena ada yang komentar Bang HP jangan bilang kayaknya kayaknya yaudah kita buka contekan aja nih Bang HP dapat dari kompas.com untuk layar 6,4 inci ya udah Dynamic AMOLED ini berdasarkan di depan sini ya kalau ternyata dia yang salah jangan saling Bang HP kan Bang HP cuma baca kalau yang Bang HP baca website yang salah infonya ke websitenya aja tuh ya seperti ini teman-teman ini contoh ya ini ada iklan juga lagi tuh jadi bisa dibaca sendiri deh untuk ini S10e beda ada 10 S10e S10 biasa dan S10 plus S10 biasa nih jadi Exynos ya untuk ini Exynos 9820 Indonesia kalau yang Snapdragon itu di Amerika kalau nggak salah langsung kita review bagian fisiknya aja ya teman-teman karena Bang HP lebih ke arah unit yang mau dijual ya misalnya ada fisik lecet atau ada minus hardware seperti apa ini yang Bang HP review unitnya Bang HP info dulu diawal ada shadow tipis biar ketahuan ya makanya harganya murah kalau yang normal Bang HP jual bisa 4,6 ya ini 4250 tapi lihat dulu nih bagian belakang backdoor cakep karena warnanya dia glossy sih ya ngomong-ngomong lihat cakep sebentar ini kotoran atau lecet ya ya kotoran jadi mulus warnanya mengkilap-ngkilap begini ya uh bening banget ini cakep makanya dielap biar cakep ya mulus ini sudut-sudutnya aman enggak ada pecah retak bagian kaca kamera juga masih bagus Hai seperti itu enggak ada lecet di bezel bawah bisa dilihat Hai Neo from mulus Hai masih asiknya ini ada Jack audio 3,5 mm ya chargernya type C memang dia belum support untuk charger lecet yang 25W atau yang super Hai sudut pertama ini mulus Hai enggak ada den atau lecet Hai sisi panjangnya Oke kita lihat dulu ini Hai Oh ya ini lecet ini lecet kanan dilap nggak bisa ya Nah tuh Hai lecetnya seperti ini Hai tombol power masih bagus Hai sudut kedua ini masih aman enggak ada den atau bekas jatuh Hai sudut bagian atas juga oke Hai dual sim card disini bisa pakai memori eksternal lagi Hai sudut ketiga aman Hai tombol volume up and down dan juga tombol Bixby masih bagus Hai sisi panjang sebelah sini masih mulus sampai sudut terakhir keempat Hai seperti itu untuk layarnya dia lengkung ya Ed modelnya sebelah kanan dan sebelah kirinya yang lengkung Hai untuk layar ini overall masih bagus sudut-sudutnya ini aman enggak ada pecah detak fingerprint di layar dan juga ada face ID untuk buka handphonenya Hai tinggal kita daftarin aja ya ini kamera selfie-nya dua enggak ada lecet juga Hai sudut sebelah sini juga masih bagus Hai dia ini mulus from mulus ya teman-teman Hai sung kita tes aja fingerprintnya di sini Hai fingerprintnya udah berfungsi dengan baik sekarang kita tes di sini face ID ada gambar gemuk biar terbuka dulu Hai gambar gemuknya udah terbuka kita geser dan di tes juga untuk NFC-nya Hai nafinya terdetek dengan baik Hai sebelum itu bang hape mau kasih tahu dulu kan ada yang suka tanya bang di test juga dong waktu reviewnya charger ya bang hape mohon maaf karena emang agak kesulitan bawa kabar roll ya nah cukup jauh karena bang hape bukan di studio ya enggak ada kamar khusus studio ini cuma rekaman di ruang depan aja dia ini udah bang hape screenshot untuk hasil casannya isi daya cepat ya ini waktu itu sebatanya 68% ini isi daya cepat ya berfungsi bang hape screenshot 52 menit dan juga bisa wireless charging ini satu jam sama posisinya 68% Hai itu ya teman-teman untuk foto-fotonya juga udah dites kamera normal kamera white nya terus ada zoom ini lupa berapa kali nanti dilihat aja dia maksimalnya di 10 kali ya zoomnya seperti ini 10 kali ini berarti tuh kamera selfie juga ada dua ya grup dan grupi dan selfie ya itu normal nih videonya juga udah banget petes Hai ya plus semangatnya 10 kali ya zoomnya 10 kali Hai titik kalau kamera biasa Hai nih teman-teman bisa lihat ya untuk foto zoomnya maksimal 10 kali Hai dan untuk videonya dia sendiri itu supportnya sampai Ultra HD 60 fps itu sekarang kita lihat baru di bagian ime ini yang berminat 5370 RR resmi Indo ya ini siapa cepat aja dulu bang hape ada kasih garansi juga personal selama 7 hari jangan jatuh kemasukan air nah ini kita lihat ya di warna biru kalau cuman lihat sekelas gini sih udah susah namanya shadow tipis itu susah ya teman-teman Hai terus kenapa sih bang itu bisa terjadi kenapa apakah bisa ini dan itu pokoknya banyak segala pertanyaan itu teman-teman bisa cari informasinya di artikel mungkin ya atau di channel-channel lain tapi bang hape suka sedikit info aja eh untuk penyakit super AMOLED itu eh ya untuk penyakit super AMOLED layar super AMOLED itu memang shadow shadow itu artinya apa berbayang-berbayang apa misalnya teman-teman sering menggunakan aplikasi WhatsApp ya dalam kontras tinggi dalam outdoor misalnya kan trik matahari gitu ya sering gitu ya manteng istilahnya layar nah itu bisa jadi shadow istilahnya kecetak kayak kita sablon kalau dilihat kayak gini ini nggak kelihatan tuh bisa dilihat deh susah ya baik dalam warna biru hijau tuh ini kalau dilihat gini bersih ya teman-teman ini sengaja bang hape nggak nyalain lampu biar makin redup jadi kalau redup tuh biar kelihatan shadow tuh cara ngeliatnya di tempat redup kalau tempat terang susah lagi warna merah gini ini nggak kelihatan warna putih boleh sekalian kita dengerin irpis ya ada ya irpis suara perimanan telepon ini warna putihnya juga sama ini tipis banget dan kalau misalnya tanya bang itu gimana cara ngilangin bang hape eh sepengah tahun bang hape nggak bisa nggak bisa dihilangin ya jadi kalau kita lihat di sini yang saya ada itu di sini Hai kalau temen-temen tahu logo WhatsApp ini ada gambar telepon terus eh yang gambar video ya video callnya WhatsApp dan titik tiga sebentar ya penghape contohin dulu misalnya kayak gini ke WhatsApp bang hape misalnya ya Hai jangan Hai kemana ya Oh kesini aja Hai Oh jangan sebentar ya Hai enggak apa-apa bang hape tampilin ya karena ini temen di Malaysia aja teman main game jadi insya Allah enggak akan dimacem-macemin ya bahasanya juga ada bahasa Malaysia nya juga Hai tuh ini bahasa jadi yang banget maksud untuk shadow WhatsApp tuh seperti ini ada gambar telepon bintang terus ini eh video call ini telepon ini bintang tiga ya jadi ini yang berbekas di handphone tadi Samsung Galaxy S10 plus ini Hai sebentar kita buka dulu ya teman-teman jadi ini disini ada nih cuman susah Hai tapi gambarnya kayak apa yang udah banget info ya ini Hai gitu jadi bang hape nggak papa ya pakai nama temen game bang hape ajang dari orang Malaysia Hai ini geternya normal ya teman-teman kalau mau lihat lagi boleh tapi emang agak susah ya Hai tapi ada banget info ada lah kalau nggak dikasih tahu kadang orang yang awam nggak ngerti ya padahal shadow cuman disangkanya enggak ada shadow karena emang susah Hai ini untuk kameranya bening enggak ada masalah kameranya bersih semua enggak ada penyakit kamera nih yang zoomnya tadi jadi kamera normal terus kamera white dan kamera zoom kita tes dulu ya teman-teman nah ini kamera white apa zoomnya rire tidak Oke seperti itu untuk touch screen kita sentuh Hai kalau yang hobinya senangnya cita-citanya layarnya lengkung ini salah satu pilihan dengan harga yang udah empat jutaan ya tergantung kondisi ya kalau jual bang hape jual yang mulus enggak ada penyakit layar dan harganya saya pasti di atas ini ini speaker normal enggak ada yang sembar ya kedengeran semua spekernya asyik sampai tombol-tombol nah ini XB power eh volume terus power dan yang di layar ini berfungsi semua normal kamera selfie teteh sekali ini kamera yang biasa ya terus ini ada kamera yang grupi atau lebih lebar tuh sekarang ketahuan ya bang hape rekaman pakai handphone ini ini handphone yang bang hape review untuk jual ya karena emang handphone untuk rekaman bang hape udahlah aku kemarin S22 plus S21 plus yang warna Hai hitam dan juga S20 FE sekarang pakai ini lagi yang ada dulu nanti mungkin mau pakai S21 FE ya tapi kalau ada yang mau ya boleh juga sih S21 FE yang udah bang hape review yang lecet-lecet warna putih blacknya hitam pekat oh iya ada yang menyangka juga Bang itu kalau lecet berarti udah bongkaran ya bukan ya teman-teman kalau lecet itu belum bukan berarti maksudnya bongkaran lecet ya bekas pemakaian jatuh tapi unitnya yang nggak dibongkar bisa aja teman-teman beli di tempat lain mungkin ya maksudnya mulus tapi bekas bongkaran kita nggak tahu kayak gitu teman-teman jadi kalau lecet itu bukan artinya dibongkar-bongkar emang yang makanya aja mungkin ceroboh ya yang penting dia hardware normal bang hape sih masih oke ya kalau basic lecet bisa dikasih casing Android 12 One UI nya 4.1 tapi lagi-lagi selera ya bang hape nggak bisa kasih paksa atau gimana selera ada di keputusan masing-masing baterai 4500 untuk RAM dan internal eh salah RAM dan internal ini 8x128 GB udah ini enggak disebut refresh rate ya karena zaman dulu itu belum ada istilah refresh rate 90 Hertz atau 120 Hertz ya ini mungkin biar lebih terang ya warnanya diputihin apalagi ya yang bisa untuk Bang hape review tadi kamera udah udah 13 menit ternyata udah itu aja teman-teman cara transaksinya bisa WhatsApp di sini ya terima kasih yang udah bantu doa juga ya Bang hape kemarin lagi kurang fit Alhamdulillah sekarang ya masih pemulihan ini di tetap diusahakan lah ya untuk review unit yang bang hape bisa mungkin saat hari ini satu dulu mudah-mudahan besok udah fit banget ya bisa review beberapa ini tapi Bang hape masih ada keperluan juga jadi dipantau aja dulu ya gitu aja teman-teman jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh